Intro Shalom selamat pagi sedara yang dikasihi Tuhan Bertemu kembali dalam renungan di pagi hari ini Doa dan harapan kami sedar tetap dalam kasih dan kemurahan Tuhan Dan selalu dipenuhi sukacita yang daripada Tuhan Firman Tuhan yang menyapa kita Diambil dari kitab 2 Timoteus 2 ayatnya yang ke-25 Dan dengan lemah lembut dapat menuntut orang yang suka melawan Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat Dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran Demikian firman Tuhan Timoteus adalah anak rohani Paulus Ia lahir dari seorang ibu yang dengan jelas mengajarkannya mengenai kitab suci Sebagai rekan sekerja Paulus Timoteus terbilang masih sangat muda Karenanya Paulus selalu menasehatkan dengan berbagai nasehat Yang bertujuan untuk menyemangati pelayanan Timoteus Nasehat-nasehat yang dituliskan Paulus dalam surat-surat kirimannya Yang sering dikenal dengan surat pastoral Inti nasehat yang disampaikan oleh Paulus adalah Supaya Timoteus Timoteus tabah tetap menjadi pribadi yang setia dalam memberitakan firman Tuhan Sekalipun menghadapi berbagai penderitaan dan begitu banyak pertantangan Selain daripada itu surat pastoral Paulus ini juga ingin memberikan sebuah nasehat Agar Timoteus tidak turut campur dalam perdebatan bodoh yang tidak bernilai Jiwa mudanya bisa saja berontak untuk mengikuti arus derasnya pengaruh-pengaruh buruk yang ada di sekitarnya Paulus tahu benar bahwa dalam perjalanan pelayanan yang sedang dilakukan oleh Timoteus Timoteus sedang berhadapan dengan pengajar sesat yang suka bersilat lidah dan mengacaukan Timoteus juga berhadapan dengan orang-orang yang suka omong kosong dan hidup di dalam kefasikan Untuk itu Timoteus harus tetap mempertahankan karakter hamba Tuhan yang ada pada dirinya Sehingga pengajar sesat tidak menemukan celah dan mencemarkan nama Tuhan Saudara yang dikasihi Tuhan untuk tetap mempertahankan nilai baik Dan tidak mencemarkan kemuliaan nama Tuhan Upaya itu dilakukan Paulus dengan menekankan satu hal kepada Timoteus Yaitu bijak dalam perkataan Karakter seorang hamba Tuhan dapat dilihat dari tutur kata yang dia ucapkan Apakah itu perkataan yang membangun atau justru perkataan yang membunuh Dalam upaya menyampaikan kabar baik Karakter seorang hamba Tuhan harus sabar dan penuh dengan kelemah lembutan Dalam kamus bahasa Indonesia Lemah lembut dikenal dengan sikap baik dan peran Kedua sikap ini tentu mengacu kepada keadaan yang baik Keadaan yang penuh dengan damai dan keadaan yang dipenuhi dengan perkataan Sama halnya dengan jejak langkah pelayanan Timoteus Salah satu faktor yang mempertahankan karakter hamba Tuhan adalah Ketika Timoteus tetap hidup di dalam kelemah lembutan Karena sikap kelemah lembutan ini dapat memberikan dua hal yang baik Dalam perjalanan pelayanan Timoteus Yang pertama Lemah lembut dapat menuntun orang kepada jalan kebenaran Dengan mengenal dan bertobat dari kesalahan yang pernah ada Artinya ketika sebuah kesalahan ditegur dengan kelemah lembutan Penerimaan seseorang akan nosehat akan lebih baik dan tepat guna Karena Tuhan juga tidak menginginkan orang terus terkurung dalam kesalahan Tapi dia harus dituntun kepada pertobatan Yang kedua Lemah lembut adalah cara baik dalam menyampaikan kebenaran Katakan selanjutnya kepada orang-orang yang suka melawan Dan enggan mendengarkan firman Tuhan Maka penyampaian yang lembut akan mampu menembus batas kekerasan hati Dan menginginkan suara hati itu menjadi bukti Bahwa mereka telah dipulihkan Perlawanan akan firman Tuhan adalah sebuah penyakit yang harus dipulihkan Karena itu pemulihan yang baik Bukan dengan amarah Tapi dengan kasih Sebagaimana Tuhan juga adalah kasih yang telah memberi kita janji Saudara yang dikasihi Tuhan Kita patut tahu Dan kita patut terus berusaha Untuk tetap menjaga kebenaran firman Tuhan Dengan mau menjaga tutur kata dan keramahan kita Karena di dalam keramahan Dalam tutur kata yang baik Kemuliaan Tuhan juga akan terpancar di dalamnya Siapapun kita Apapun pekerjaan kita Apapun keadaan kita Ketika kita menyatakan diri sebagai orang yang percaya Maka kita juga punya tanggung jawab bersama Untuk tidak terpengaruh dengan sekitar Yang mudah terpancing dengan amarah Teguran yang baik Tidaklah dengan memakai amarah Tapi akan menjadi lebih baik Jika dinyatakan dengan kasih dan kelemah lakukan Perkataan bisa membangun Tapi bisa juga menghancurkan Perkataan bisa menyatukan Tapi juga bisa memisahkan Perkataan bisa menuntun Tapi juga bisa menyesatkan Perkataan bisa mendamaikan Tapi juga bisa menimbulkan pertikaian Oleh karena itu Saudara yang dikasihi Tuhan Tetaplah menjadi pribadi Yang memancarkan kelemah lembutan dan kebaikan Karena disana juga lah Nama Tuhan akan dipermuliakan Kamu adalah wakil Tuhan Yang dipilih untuk terus memuliakan Dan memancarkan kasih dan kemurahan itu Di dalam diri Dan juga di dalam setiap aktivitasnya Selamat bergumuh Menjadi pribadi Yang dipenuhi dengan nilai kelemah Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan Terima kasih buat berkati Dengan berkesudaran dalam kehidupan kami Terima kasih buat anugerah di pagi ini Ketika firman Tuhan kembali menyapa Dan mengingatkan kami Untuk boleh terus menjadi pribadi Yang bergumuh dalam firman dan kebenaran Terima kasih Bapak Jika saat ini Firman mengingatkan kami Untuk boleh menjadi orang-orang Yang tinggal dalam kelemah lembutan Yang boleh menuntun kami Hidup dalam kebenaran roh dan kebenaran firman Tuhan Karena ya Bapak Bela hati kami Jiwa kami Pikiran kami Juga dipenuhi oleh nilai baik Yang juga menjadi pancaran kemuliaan Tuhan Pakai kami Tuhan Menjadi anak-anak kemuliaanmu Dan ampunkan dosa dan kesalahan kami Agar hidup kami Semakin dibimpin oleh Tuhan Terima kasih Bapak Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatkan Saya berdoa dan mengucap syukur Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati